Pak pakai genset, Pak pakai NG, Pak pakai apa? Enggak, ini saya pakai HP biasa, pakai platform biasa, terus saya dengerin sama yang lagi live Mas sekarang ini. Iya, jangan, suaranya mantu lagi, Pak Tenono masuk ke aku. Oh, live-live di Bateni ya? Bu Yujono, suaranya jepak ke aku lagi. Oke, oke, terima kasih. Oke, sekarang ya? Sekarang udah? Sudah, biar, biar. Oke, sekarang gini, Miss, sebenarnya saya itu penggemar lama-lama, tapi mau telpon itu ya, karena enggak, cuma ngelihatin aja. Sekarang saya punya masalah, jadi saya minta sedikit solusi sama Miss Wini, gimana saya harus gimana gitu loh. Sekarang gini, saya beli, saya kan dianggung dalam 5 tahun ya. Nah, pulang itu juga bisa dihitung, tapi ya, Alhamdulillah saya memang berhasil. Akhir-akhir ini, saya kan beli rumah, saya beli rumah, itu namanya perumahan Kopassus. Saya enggak enggak nyebut Kopassusnya di lingkungan mana ya. Perumahan Kopassus. Nah, setelah itu, itu geger, cerani, terus. Gitu loh. Terus habis itu, di situ itu ada seorang, seseorang yang punya nama, ya Kopassus lah, seorang jenggal lah. Itu di dalamnya situ. Itu geger terus. saya yang bilang, katanya saya tuh, hanya seorang, ya boleh, ya saya sadari. Saya hanya seorang, seorang, seorang kaku. Namun yang jadi permasalahan saya, saya tidak akan mengusik Anda, bila Anda enggak mengusik saya. Dan sekarang ini, yang kenapa mereka sayang, saya ingin minta pendapat calon musuh ini. Karena apa? Certifikat saya dicuri, dan sekarang didopelisakasi atas nama pencuri. Dan sekarang rumah saya sudah mau dijual. Itu saya harus gimana? Mbak Gui pengacara Rana gitu, Mbak? Iya. Saya kemarin sudah menghubungi pengacara yang ada di Solo. Nah, permasalahannya, kan saya orang Jawa Tengah, permasalahannya, saya harus pulang. Sedangkan saya di sini, kontrak saya baru 10 bulan. 10 bulan kontrak yang baru ini. Suruh membayar juga apa, pengacara Solo itu? Pengacara Solo itu, saya belum tanya dengan detail, karena dia bilang, LBH sini enggak membayar, Bu. Dia bilang, LBH sini enggak membayar, tapi Ibu cuma harus membayar administrasi 3 juta Indonesia gitu. Itu hanya sebagai uang jalan buat kita. Terus LBH sini, kita hanya membantu gitu. Kalau saya tidak akan embel-embel. Saya ada pengacara, tapi bayar. Oke? Kamu enggak perlu kurang. Enggak perlu kurang. Eh, pulang. Kurang-kurang. Yang penting, kamu ada tanda tangan meminta bantuan untuk mengeksekusinya. Jadi, saya kasihkan logernya pengacara, Lewakmu mulai, bodohnya mulai, lebih teka 10 juta, Mbak. Ini benar. Saya dari itu, Mbak. Nah, ngapain boleh Miss Juni, Wak? Miss Juni, maaf ya, saya enggak begitu bisa bahasa Jawa, karena saya orang Lampung aslinya. Memang saya datang ikut suami. Jadi, mungkin saya bicara ini menggunakan bahasa Indonesia, jadi ya jangan diketawain ya, karena bahasa Jawa saya memang tetap banget. Terus? Terus, saya benar-benar minta tolong, kemarin itu, karena kayak gini, karena mereka itu, saya belum memiliki bukti, kalau mereka itu benar-benar mencuri. Namun, itu rumah, sudah dilihat orang, tiga kali. Kalau rumah saya itu mau dijual. Gitu, aneh kan? Terus, saya anehnya, kenapa mereka mendapatkan sertifikat dari saya, apa benar, BPM ini, apa namanya, apa benar, itu bagian pertambahan, itu bocor, atau gimana gitu, loh. Ya, tak tembel nomor. Kalau memang gecor, tak tembel nomor. Nah, ini sebuah hiburan bagi saya ini. Dari sini itu saya janda banget. Loh Lepi atau Loh Jarid, bocor. Kan harus ditembel. Dalam kondisi apapun, kan perlu pertembelan. Karena itu, kenapa sih pengacara saya, saya benar-benar ingin, ingin kalian memakai pengacara saya. Satu, langsung satset-satset, dades-dades. Berapa orang yang sudah telepon saya, mengatakan bahwa sudah dibantu, sudah selesai kasusnya. Yang selama ini, ditangani oleh pengacara-pengacara lokal, cuma minta uang, tapi tidak diselesaikan. Nah, pengacara saya langsung, jerat-jerat, jerat-jerat. Nomornya sudah tak kasih, tolong konfirmasi saja. Oke, kalau kayak gitu, makasih banyak. Oke, sama-sama. Selamat tinggal. Saya penggemar baik saman, saya penggemar baik saman, semenjak tiga tahun yang lalu, semenjak pertama kali saman keluar di YouTube sama koko siapa pertama kali itu. Oke, Anda mendapatkan gelas dan piring pecah-pecah? Tapi itu kuat dewe. Itu kuat dewe. Tapi, Miss, waktu itu saya ke kantor resanean, tapi tidak ada orang. Karena saya mau mengurus BPJS, tenaga kerja, ternyata saya melalui online BPJS, karena saya ingin sekali berkenalan nama saya, live, ingin ketemu muka gitu loh. Saya kan ada di Indonesia, saya. Iya, makanya waktu itu, eh ya sudah loh, terus-terus saya pakai itu, pakai apa namanya, pakai online, terus sekarang sudah selesai. Oke, pokoknya I love you. Thank you, I love you too. Oke, sampai ke lalu. Yuk, bye-bye. Bye-bye. Hmm, pengacara saya pekerjanya sudah banyak sekali, dan hari-hari masih banyak-banyak sekali masalah di luar sana. Jadi, itulah cinta, deritanya, tidak ada akhir teman-teman. Ada yang seperti ini, ada yang seperti itu. Ya, mau nggak mau nggak, dijual, dibeli, dijual, dibeli, ayo, 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 beli, 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 medan-medan, ponorogo, krua, krua, sopom nih, telepon ini. Halo? Kok mutah mati, Tore? Apa, Duk? Halo, Sama siang. Sama siang. Duk? Yes. Sama siang, Terima kasih.